Aparat kepolisian menangkap buronan nomor 1 Thailand, Chowalitong Duang, menggunakan identitas palsu sebagai Sulaiman. Tong Duang ditangkap di Bali setelah buron selama 7 bulan. Tim gabungan Poli menangkap buronan nomor 1 Thailand, Chowalitong Duang, di sebuah apartemen di Badung, Bali pada Kamis lalu. Tong Duang yang masuk dalam daftar pencarian orang menggunakan KTP palsu dan berkeliling ke sejumlah di Indonesia seperti Medan dan Bali setelah kabur dari Thailand sejak 7 bulan lalu. Dalam penggeledahan petugas menyitas sejumlah barang bukti di antaranya kartu keluarga, KTP, dan rekening atas nama Sulaiman, Baris Kim Poli memastikan Tong Duang tidak melakukan tindak pidana di Indonesia kecuali pemasuhan identitas. Saat penangkapan, Tong Duang bahkan berpura-pura bisu karena tidak bisa berbahasa Indonesia. Tong Duang kabur dari Thailand ke Indonesia pada 8 Desember 2023 lalu saat dihukum atas kasus pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan pembobolan rumah. PODAS Sumatera Utara juga mengamankan dua orang WNI yang terlibat memfasilitasi Tong Duang termasuk membuatkan KTP palsu asal Aceh. Burunan yang berhasil diamankan ini merupakan salah satu seorang pelaku kriminal yang telah ditetapkan sebagai burunan yang paling dicari di Thailand oleh pihak otoritas Thailand. Karena telah melakukan berbagai kejahatan sebelum akhirnya melarikan diri ke Indonesia untuk bersembunyi. Sebelumnya Tong Duang sempat jatuh sakit saat di penjara dan dilarikan ke rumah sakit Thailand. Namun pada 22 Oktober 2023, Tong Duang melarikan diri dari rumah sakit dan pindah ke berbagai tempat di Thailand sebelum kabur ke Indonesia. Dari Jakarta, Sahri Pajanki, Aristiawan, AI News, melaporkan